Intro Tim penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai Senin malam 12 Oktober menguburkan 203 jenajah di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah Dalam sehari kemarin sudah 5 jenajah dengan status positif dan probable dimakamkan Berikut informasinya Beginilah suasana di Kota Samarinda ketika sedang terjadi demonstrasi menentang UU Cipta Kerja yang tidak mengindahkan lagi larangan berkumpul oleh pemerintah Di sudut lain ada para pejuang kemanusiaan yang rela bekerja sampai malam hari memakamkan pasien positif maupun terduga terinfeksi virus corona Para pejuang kemanusiaan itu menjalankan tugas sepenuh hati tidak peduli tengah malam atau dini hari Jika ada pasien positif virus corona maka dalam waktu 4 jam dipastikan sudah dibawa pasukan relawan ini untuk dimakamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Hari ini tanggal 12 Oktober 2020 Tepat pukul 21 lewat 30 menit Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke 202 dan 203 kepada 2 jenajah Pinedah pertama dengan inisial RHN usia 60 tahun berjenis kelaming perempuan beragama Islam mulai dirawat di rumah sakit SMT pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan diagnosis DM dan SNH dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 tepat pukul 10 lewat 30 menit dengan hasil swabnya terkampir masih positif COVID-19 sedangkan jenajah kedua dengan inisial TS usia 59 tahun berjenis kelaming laki-laki beragama Islam mulai dirawat di rumah sakit Hermina pada tanggal Pandemi COVID-19 di Kota Samarinda bukan biasa-biasa saja dalam beberapa bulan terakhir kondisinya semakin parah dan menjadi zona merah data harian dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebutkan kumulatif yang terinfeksi virus corona di Kota Samarinda ada 3.332 dan sebanyak 2.423 di antaranya sembuh jumlah pasien positif meninggal dunia ada 136 orang dan yang masih dirawat ada 773 orang Pemkot Samarinda masih menerapkan perwali yang mengatur larangan tidak memakai masker serta larangan berkumpul tapi sejak muncul aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir perwali yang bermaksud menghambat penyebaran virus diabaikan Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim Update edisi kali ini informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanpack Facebook Kaltim TV Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Bagaimana memakai masker bersama Bagaimana memakai masker Bermakai Bermakai Terima kasih Bermakai Terima kasih Terima kasih